Intro Bencana alam adalah kejadian paling mengerikan di muka bumi ini. Manusia yang tinggal di dunia ini pun hampir semuanya pasti pernah merasakan bencana alam. Dari yang besar sampai kecil sekalipun. Disebut mengerikan karena bencana alam yang terjadi biasanya efeknya sangat besar. Bisa menghancurkan infrastruktur suatu kota dan paling parah adalah memakan banyak korban jiwa. Bencana alam biasanya berupa tumpah bumi, angin topan, banjir, sunang. Yang besarnya beberapa bencana alam ini sampai disebut-sebut banyak orang sebagai bencana alam yang paling buruk untuk manusia. Karena memakan banyak korban jiwa. Apa saja kah itu? Simak ulasannya berikut ini. Tapi sebelumnya silahkan like dulu video ini ya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info video terbaru dari kami. Sepuluh kejadian bencana alam paling ngeri dan besar sepanjang sejarah. Seperti dilansir dari Brilio.net 1. Gempa Antioquia Tahun 526 Gempa Antioquia adalah sebuah ledakan besar yang menimpa suriah dan Antioquia di bulan Mei Tahun 526 yang menewaskan lebih dari 250 ribu orang. Gempa dengan besar goncangan sekitar 7,5 skala Richard diikuti oleh api dan gempa berturut-turut yang membuat orang-orang kekaisaran Bizantium merasa sangat ketakutan. 2. Gempa Haiyuan Tahun 1920 Haiyuan yang terletak di Republik Cina mengalami bencana gempa bumi pada tahun 1920 yang menghancurkan kota dengan goncangan 7,8 skala Richard dengan angka kematian 273.400 orang. Namun, ini menyebutkan besar gempa ini justru mencapai 8,5 skala Richard. Kota-kota besar seperti Sining, Taiyuan, Lanzhou, dan Sien hampir bisa dikatakan langsung habis dan dampaknya memicu tanah longsor di Kabupaten Guyuan yang langsung menewaskan lebih dari 30 ribu orang. 3. Gempa Bumi dan Tsunami di Samudera Hindia Tahun 2004 Tsunami adalah bencana alam paling dahsyat di dunia yang pernah dikenal peradaban manusia. Secara teknis, tsunami adalah gempa yang terjadi di bawah laut dan dampak yang ditimbulkan relatif tidak berbahaya. Tapi, saat gempa tersebut menyerang dengan goncangan di atas 9 skala Richard, maka masalah ini menjadi perhatian serius. Pada tahun 2004, Samudera Hindia digunca gempa bumi hebat sekaligus tsunami. Gempa ini terjadi dengan goncangan yang sangat keras, 9,1 sampai 9,3 skala Richard, yang dikabarkan langsung menelan korban jiwa sebanyak 280 ribu orang. Gelombang tsunami ini disebut telah menghancurkan tanah di 14 negara, dan yang paling parah adalah Indonesia, India, dan Sri Lanka. 4. Topan Kalkuta Tahun 1737 Topan Kalkuta dianggap sebagai gempa sangat besar yang pernah terjadi di Eropa. Kalkuta, yang saat itu dikenal sebagai Kolkata, dikejutkan oleh topan mematikan ini pada tanggal 7 Oktober 1737, yang dikabarkan memakan korban jiwa hampir 300 ribu orang. Topan Dahsyat ini juga menghancurkan sekitar 20 ribu kapal dari pelabuhan termasuk desa-desa di sekitarnya, dan dianggap sebagai bencana yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Topan ini bisa menerbangkan rumah, memotong sambungan jalur kereta api, menyebabkan tanah longsor di daerah pegunungan, dan juga menyebabkan banjir besar di seluruh negara bagian. 5. Topan Bola Tahun 1970 Topan Bola adalah topan dekstruktif yang sangat kuat dan membunuh 500 ribu orang secara langsung. Pada tanggal 12 November 1970, topan tersebut terjadi di Bangladesh dengan kecepatan angin sangat tinggi, yaitu 185 km per jam. Topan ini mencabut hampir semua pulau di dekatnya yang mempengaruhi sekitar 45% penduduk Upazila. 6. Gempa Tangshan Tahun 1976 Tangshan adalah kota industri yang terletak di timur laut Hebei, China. Gempa ini menimbulkan getaran yang sangat besar, sekitar 7,8 skala richer. Pemerintah China menganggap gempa ini sebagai gempa bumi terbesar dan dahsyat di abad ke-20, karena memakan sangat banyak korban jiwa, yaitu sekitar 655 ribu orang. Namun, menurut hitungan resmi yang terakhir dirilis, korbannya berkurang menjadi sekitar 240 ribu orang. 7. Gempa Shansi Tahun 1956 Gempa Shansi adalah gempa bumi yang paling mengerikan di dunia, dengan guncangan 8-8,3 skala richer. Gempa bumi pada tahun 1556 ini terjadi pada malam hari di daerah padat penduduk dan langsung menelan sekitar 830 ribu korban jiwa penduduk China. Gempa ini juga berdampak pada medan pegunungan sekitar yang menyebabkan tanah longsor besar dan mengakibatkan wilayah desa terdekat menjadi hilang. 8. Banjir Sungai Kuning Tahun 1887 Banjir Sungai Kuning disebabkan karena luapan sungai terdekat yang semula dibangun oleh petani pada tahun 1887 untuk difungsikan sebagai waduk. Namun, sungai mengungguli kapasitas dengan kelebihan luapan karena hujan. Akibatnya, banjir besar ini terjadi. Banjir dahsyat ini dikabarkan membunuh sekitar 900 ribu sampai 2 juta korban jiwa. Merusak tanaman, menghancurkan gubuk, dan memicu penyakit yang paling berbahaya. Sekitar 2 juta orang juga langsung kehilangan tempat tinggal karena banjir ini. 9. Banjir China Tahun 1931 China mengalami banjir mematikan dan menghancurkan, yang diketahui merupakan peristiwa terburuk di abad ke-20. Total korban jiwa akibat banjir China ini diperkirakan sekitar 3,7 juta dan 4 juta orang, dan disebut salah satu bencana terburuk dalam sejarah umat manusia. Kasus kelaparan, kematian, tunawisma, dan penyakit mematikan sangat umum terjadi, di mana dampak utamanya adalah dari bulan Juli sampai Agustus 1931. Kondisi cuaca yang tidak normal adalah penyebab utama dibalik banjir, yang berlangsung terus-menerus selama 2 bulan yang panjang yang menyebabkan air marah. 10. Kekeringan paling mematikan di China Tahun 1876-1879 Kekeringan yang paling mematikan ini juga dikenal sebagai kelaparan Tiongkok Utara, dan disebut bencana alam yang paling mengerikan sepanjang masa. Melanda hampir seluruh wilayah di China, karena selama 3 tahun tak pernah turun hujan. Akhirnya China kala itu menjadi seperti daerah padang pasir. Bencana kekeringan ini dikabarkan membunuh 9-13 juta orang. Kelaparan dan serangan penyakit jadi faktor utamanya. Nah Sobat Info, semoga informasi ini bermanfaat ya, dan semoga kita semua selalu dilindungi dari musibah yang mengerikan.